Intro Di tengah kepopulerannya yang kini begitu menjamur di tengah masyarakat, Cittayam Fashion Week atau CFW tidak luput dari berbagai sorotan tajam. Salah satunya, niat Bayi Muang untuk mendaftarkan merek CFW ke Haki. Hal tersebut memantik reaksi publik yang menentang langkah suami Paula Verhoeven tersebut. Lantas, apa sebenarnya alasan dibalik keinginan Bayi Muang untuk mendaftarkan merek CFW ke Haki? Dan seperti apa pula permintaan maaf Bayi hingga ia pun akhirnya membatalkan secara resmi langkahnya tersebut? Selain membatalkan niatnya untuk tidak mendaftarkan merek CFW ke Haki, Bayi pun juga meluapkan isi hatinya sampai menitikan air mata. Lalu, seperti apa analisa pakar ekspresi terkait air mata Baim? Dan benarkah selain Baim, ada pihak lain yang juga mendaftarkan merek CFW ke Haki? Di balik semua polemik yang terjadi, Bonge pun akhirnya angkat suara terkait uang 500 juta rupiah yang kabarnya diberikan oleh Paula Verhoeven. Lantas, benarkah uang tersebut bukanlah untuk bonge, Melainkan digunakan demi kepentingan event CFW? Pemirsa bersama Intans Investigasi, Kami hadirkan kabar terkini, Terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intans Investigasi Setelah menuai polemik di tengah masyarakat, Baim Wong pun akhirnya batal untuk mematenkan hak kekayaan intelektual Cita Yang Fashion Week. Bersama Paula Verhoeven sang istri, Baim pun menggelar konferensi pers terkait hal tersebut. Selain meminta maaf atas kegaduan yang terjadi, Baim pun juga menjelaskan alasan dibalik langkah yang diambilnya terkait CFW. Ia ingin sekali menjadikan CFW sebagai wadah fashion bagi masyarakat, khususnya bagi generasi muda. Sehingga hal tersebut bukan hanya menjadi fenomena yang hanya selewat, namun juga dapat menyokong mereka yang memiliki bakat di bidang fashion. Pada momen itu pula, ia juga menandatangani surat penarikan diri untuk mematenkan Cita Yang Fashion Week ke Haki. Ini ya saya maaf ya, bukan ya mau ngeliatin atau gak gimana, supaya clear aja semuanya, kalau emang Cita Yang Fashion Week sudah tidak di tangan, taik ruang entertainment lagi ya. Niatannya itu benar-benar menjadikan ini wadah untuk mereka semua, yang nantinya kalau misalkan ada yang bagus, ada yang ini kita sekolahkan, terkadang salahnya saya mungkin komunikasinya itu gak jelas ke kalian. Saya sebelum mengambil IP-nya itu, saya bicara dulu sama Bonge, jamnya juga ada. Ketika saya mau mengambil dengan ambisiusnya ya, gak mungkin lah. Saya minta izin dulu ke Bonge buat apaan gitu loh. Jarang sekali orang dari menengah ke bawah itu menikmati fashion. Dan tiba-tiba sekarang kita menikmati semua orang. Semua pihak, baik orang ataupun badan hukum, itu berhak mengajukan permohonan merek. Itu yang pertama yang harus dipahami. Tetapi tidak semua pihak yang mengajukan merek, permohonan merek, serta merta akan berhak mendapatkan merek, atau perlindungan hukum merek. Ketika pemohon merek mengajukan penarikan kembali, kita akan mengeluarkan surat, bahwa ini Allah sudah ditarik kembali. Di balik niat Baim Wong yang menjadi polemik tersebut, sejumlah pihak menganggap, jika dirinya ingin mengambil keuntungan yang bukan haknya. Beragam pandangan pun akhirnya bermunculan, baik dari masyarakat, selebritis, hingga publik figur. Karena itulah, dalam kesempatan konferensi pers kemarin, Baim pun juga menyampaikan permintaan maafnya, karena sudah membuat kegaduhan. Ya, bagi Baim, fenomena Cita Yen Fashion Week merupakan gebrakan besar, yang patut untuk mendapatkan apresiasi dan juga dukungan. Selain menjadi wadah, Baim pun mengutarakan, jika niatnya tersebut tercetus karena bahagia, ketika melihat Paula Verhoeven, yang begitu antusias, saat mengunjungi CFW. Pertama kali punya ide itu, pas Paula itu datang ke sana, dia ke sana, dan Paula itu excited banget pas pulang, saya bilang, yuk kita bikin sesuatu buat mereka, kenapa? Gini loh, Cita Yen Fashion Week ini, sesuatu hal yang besar ya, harus lebih hebat daripada Jakarta Fashion Week. Caranya gimana? Harus ada modal, ada biaya. Dan kita mau, yuk bikin yuk, konsep sudah jadi semuanya. Ternyata yang masalah itu, sebenarnya IP-nya itu. Salah saya, ketika saya tidak kasih tahu. Sebenarnya dari pihak kita, sama pihak BONG-nya, nggak terlalu ngerti sih, tentang haki-haki gitu. Baru pernah ketemu Mas Baim aja. Mas Baim ada bilang, mau bikin acara kan, tentang Fashion Week, Fashion Citayam. Katanya mau buat bantu, bangun Citayam. Kita nggak terlalu paham juga, tentang acara yang mau dibikin ini. Tapi kita tahu bakal terjadi, dan semua uangnya itu, katanya untuk Citayam, untuk pembangunan di Citayam. Katanya. Tapi kita juga percaya sama Mas Baim. Makanya kita mau ikut serta. Tapi kata Mas Baim, nggak ada kesenjangan sosial, jadi semuanya boleh ikut. Anak-anak SCBD, kan pada masih remaja juga, masih belum terlalu ngerti tentang haki. BONG-nya aja kayaknya nggak tahu, dirasakan ke haki. Selain membatalkan niatnya, untuk tidak mendaftarkan merek CFW ke haki, Baim pun juga meluapkan isi hatinya, sampai menitikan air mata. Lantas, seperti apa analisa pakar ekspresi, terkait air mata Baim? Dan benarkah selain Baim, ada pihak lain yang ternyata turut mendaftarkan merek CFW ke haki? Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tidak ingin menyalahkan pihak-pihak yang menentang langkanya, untuk mendaftarkan merek Cita M Fashion Week ke haki. Keputusan Baim untuk membatalkan langkanya tersebut, juga menuai sorotan banyak pihak. Selain meminta maaf atas kegaduan yang terjadi, Baim pun juga menjelaskan alasan terkait, dibalik langkah yang diambilnya, terkait CFW. Berasa sedih, akibat begitu banyaknya sorotan publik, terkait niat baiknya untuk CFW, Baim pun mencurahkan isi hatinya, sambil menitikan air mata. Tidak ada niatan sedikitpun di dalam hatinya, untuk mengambil keuntungan dari fenomena, yang kini tengah menjamur di masyarakat. Lantas seperti apa tanggapan pakar mikro ekspresi, terkait air mata Baim Wong, karena begitu banyak pihak, yang menyalah artikan niat baiknya untuk CFW. Saya agak sedih sih ya, ketika baca, mengambil keuntungan, si kaya dan si miskin. Karena itu, Insya Allah ya jauh banget dari pemikiran saya. Saya menyesalkan sih sebenarnya kenapa, karena semuanya itu, ya sebenarnya masalah saya juga, cuman niatan saya itu yang saya gak utarakan ya. Mungkin Paula bisa ngomong dari segi dia. Terima kasih buat semuanya yang udah hadir disini, aku sambil baca ya seneng ya. Gak apa-apa. Terima kasih juga untuk semuanya, tegurannya, dan juga yang sudah senang kita ya, udah mengingatkan kita sampai sini. Dengan ini izinkan saya untuk mengutarkan maksud dan tujuan kami. Sebenarnya dengan adanya ini, kami tidak ingin membuat opini yang meresahkan pabrik. kalau dari saya pribadi dan suami, itu sebenarnya hanya ingin ikut membantu memajukan semangat anak-anak muda untuk berkreasi dan juga mengeksplor mode sesuai gaya mereka masing-masing. Buat saya bagus dia minta maaf gitu ya. Tapi masalah nangis-nangis segala macam itu kan bukan suatu hal yang baru tentang dia, bukan. Buat saya ini adalah peragaan yang keren untuk seolah-olah tidak ada kesalahan. Artinya gini, permintaan maaf itu sederhana. Secara alur komunikasi permintaan maaf itu sederhana. Satu, siapa yang minta maaf, misalnya saya minta maaf. Dua, minta maaf kepada siapa, misalnya kepada masyarakat. Tiga, minta maaf untuk apa. Untuk saya mengambil hati walaupun itu sebetulnya bukan hak perorangan, itu adalah hak komunitas. Sudah titik selesai, gak usah penjelasan panjang lebar. Kalau penjelasan panjang lebar itu namanya ngeles, bukan minta maaf. Kalau ngomong setelah ketahuan, terus setelah dihujat, segala macam, terus mau kelihatan gak berdosa, gak salah, segala macam, ya buat saya gimmick nangis, gimmick netengin bongnya, itu keren. Jadi konten juga. Dan yang nonton, bayarin dia lagi, gitu aja. Cari tahu video-videonya Pak Im yang sebelumnya. Ketika dulu dia pernah kemudian yang ngomelin bapak-bapak, yang mau terkejar dia, gitu ya. Juga pernah dia berkaca-kaca, segala macam. Ya, gak perlu heboh kemudian pakai baju kemudian dielak di mata, segala macam. Kayak gitu kan. Sementara itu, di sisi lain, pihak Dirjen Haki Razilu juga mengungkapkan bahwa semua pihak berak mendaftarkan sebuah merek ke Dirjen Haki. Kendati demikian, mengenai diterima atau ditolaknya merek tersebut, tidak serta merta disetujui. Dan ternyata, selain PT Tiger Wong Entertainment milik Pak Im Wong, terdapat tiga pihak lainnya yang juga mendaftarkan merek CFW ke Haki. Lantas, selain Pak Im Wong, benarkah para pihak lainnya yang telah mengajukan pendaftaran merek CFW sudah melakukan penarikan atau pembatalan. Pemahaman yang dua lagi, yang sudah disebutkan tadilah Indigo Aditya Nugroh, itu adalah mengajukan merek atas jasa, di kelas 41. Kemudian PT Tiger Wong Entertainment itu adalah mengajukan jasa juga, itu di kelas 41. Kemudian ada namanya adalah Daniel Handoko Santoso, itu Cita Young Fashion Week juga mengajukan di kelas 25, ini adalah berkaitan dengan pakaian. Kemudian yang paling anyer, yang baru kemarin, itu adalah diajukan oleh PT Tekstil Industri Palekan, dengan mereknya Cita Young saja. Cita Young. Itu untuk kelas 24 dan 25. Kita belum tahu apakah yang lain-lainnya ini akan mengambil sikap untuk menarik diri, kita tunggu saja. Dia lagi melihat momen ini, momen yang lagi dilihat oleh masyarakat, dia, ya aku rasa memang seorang public figure itu harus peka melihat momen gitu ya, untuk mengakui sisi bahwa ini adalah sebuah brand yang bisa dihatpatankan, aku rasa enggak perlu kok, anggap aja ini sebuah karya anak bangsa yang mesti dilestarikan. Di balik semua polemik yang terjadi, Bonge pun angkat suara terkait uang 500 juta rupiah, yang kabarnya diberikan Paula Verhoeven. Lantas benarkah uang tersebut bukanlah untuk Bonge, melainkan digunakan demi kepentingan event Cita Young Fashion Week. Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Halo saya Resky Aditya, saksikan Intense Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Di tengah kisur pendaftaran merek Cita Young Fashion Week, Bonge, remaja ikon CFW akhirnya mengungkapkan tabir misteri pemberian uang sebesar 500 juta rupiah dari pihak Baimuak. Bonge yang turut hadir dalam konferensi pers kemarin mengaku bahwa uang senilai 500 juta rupiah yang sempat dibawa Paula ke rumahnya tidaklah ia terima secara pribadi. Uang tersebut melainkan untuk hadiah dari event CFW yang rencana awalnya akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Tentu saja, selain Bonge, ikon SCBD lainnya seperti JJ, Roy, hingga Kurma pun turut diajak terlibat di dalamnya. Mas Baim ada ke rumahnya Bonge, bukan Mas Baim, Kak Paula. Katanya mau ngadain event itu, tapi uangnya nggak dikak ke Bonge. Jadi cuma simbolis aja ya? Iya, cuma dinasih tau aja. Uang 500 jutanya itu buat hadiah, total hadiah. Persiapan sih kita cuma dikabarin, nanti ada acara bulan depan. Persiapannya belum sejauh itu. Kalau emang itu yang untuk tujuan yang baik, ya kita ikut serta aja. Kita tahu ya di sana itu nggak semuanya sekolah. Nggak semuanya itu stay di rumah, dia bisa nongkrong 12 jam, dia bisa nggak pulang 6 bulan, 3 bulan. Siapa mau koordinasi menjadi lebih baik, kok bukan kita gitu lho. Ya, bak dua sisi mata uang. Cita yang Fashion Week atau CFW menuai pujian nasional hingga media fashion Jepang. Namun, para pegiat CFW yang rata-rata anak remaja sekolah pun turut memantik berbagai sorotan tajam. Tetapi di balik itu semua, seiring dengan semakin ramainya CFW, empat sosok muda ikonik di kawasan tersebut, yaitu JJ, Roy, Kurma, dan pastinya Bonge, semakin menuai kepopuleran, bahkan disebut-sebut sebagai selebriti dadakan. Setelah terkenal mendadak berkat CFW, Bonge pun memberikan sebagian besar pundi-pundi yang dihasilkan untuk orang tuanya. Bahkan, ia pun sampai membelikan dua motor untuk ibunya pergi ke pasar. Bahkan dalam sehari, Bonge pun mampu memperoleh penghasilan hingga 7 juta rupiah yang ia gunakan untuk kepentingan keluarganya. Berbeda dari dugaan banyak orang, serta kabar yang beredar jika Bonge justru masih memiliki hasrat untuk kembali ke bangku sekolah. Sibuk di rumah, sibuk nongkrong, sibuk konten juga. Dan dapat penghasilan sih, Bonge, ketika memang ada aktivitas seperti ini? Alhamdulillah banyak konten. Kisaran berapa? Kisaran saja sehari-hari itu? Sampai 7 juta. Itu sehari? Iya. Atau sebulan? Sehari. Buat orang tua aja. Alhamdulillah buat orang tua beli motor. Dan beli mobil. Kalau Bonge emang gak pernah ngomong. Kalau dia, mama aku viral atau gimana, gak pernah dia. Justru tetangga, tetangga yang bilang, tuh anak kamu viral tuh. Alhamdulillah doa saya terkabul sama Allah. Kalau dia bisa mengangkat derajat keluarga kita ya. Yang tadinya dia anak jalanan. Ibarat kata yang dikecilin sama orang-orang. Sekarang, sekarang udah bisa ngangkat. Ngangkat derajat gitu semua. Membuktikan sama orang-orang kalau dia bisa dan mampu bisa lebih daripada yang lain. Bangga banget. Awal gimana bisa kamu bisa nawarin dua situ? Biaya siswa ya. Ada yang nawarin Bonge sih, ibu-ibu. Ya, Bonge mau-mau aja. Sekolah yang penting, habis pulang kola kan bisa konten. Konten selalu jalan, sekolah juga jalan. Ya mau lah, ngapain ditolak rejeki om. Bener banget. Kalau dari keluarga gimana deh sekolah waktu? Pas kamu lukas teruk dulu, kamu lukasannya apa? Ya, disuruh sekolah. Berarti kamu dari Mas Bundera yang mau ya? Enggak pulangnya bukan karena Bonge. Tidur di sana, tidur di rumah temen. Jadi ada yang mau lalu tidur pada perang, ikut rumah gua juga? Iya, di Tanabang. Kelas 3 SD kalau nggak salah dia keluar. Kalau ada yang ada beasiswa dulu, itu gimana? Saya emang berharap kalau ada bener-bener dapat beasiswa, dia bisa melanjutkan lagi sekolahnya dia sampai dia cita-citanya terkabul aja. Dia kan mau jadi polisi mudah-mudahan, semuanya terwujud. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi. Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang, 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. sub indo by broth3rmax